Halo adik-adik semua, wah senang sekali ya hari ini kita bisa sekolah minggu online lagi. Puji Tuhan, walaupun kita tidak saling ketemu, tapi Tuhan Yesus pasti senang, karena adik-adik masih tetap semangat mengikuti sekolah minggu online, memuji dan memilihkan nama Tuhan. Nah siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Sudah mandi? Sudah makan? Sudah berpakaian rapi? Nah sikap duduk juga yang baik ya, karena kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau memuji dan memilihkan nama Tuhan. Sama seperti kalau adik-adik datang ke sekolah minggu. Yuk kita mau mulai sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan panggung, matahari bersinar perang. Semua berdiri ya, nyanyi dengan semangat, dengan gerakan. Matahari bersinar perang, mungur berkijolah senang, hari semar bakal bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya, lebih semangat. Matahari bersinar perang, burung berkijolah senang, harum semar bakal bunga di padang, Semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, Agar sekolah minggu hari ini, bisa berjalan dengan baik. Yuk! Lipatlah tangan, tutup mata, kami mau berdoa kepada Tuhan. Jadi semua lipat tangan, tutup mata, ikut berdoa ya. Selamat pagi Bapak di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh sekolah minggu online lagi. Tuhan berkati, buru-buru kami, orang tua kami, juga kami semua, Agar kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini sudah saya thank you belum sama Tuhan? Sudah? Wah, hebat! Adik-adik, berterima kasih sama Tuhan. Karena apa? Berkanan, pakaian, apa? Mainan, boleh. Wah, kita bisa berterima kasih sama Tuhan untuk banyak hal. Contohnya, coba adik-adik tarik nafas. Kita bisa menghirup udara dengan bebas ya. Beratis loh. Siapa yang sediain udara? Tuhan Allah. Nah, coba sekarang adik-adik kejamkan mata untuk tutup mata kalian. Kalian bisa melihat nggak? Gelap ya? Nah, kita harus bersyukur bahwa kita punya mata yang sehat. Dengan mata yang sehat, kita bisa melihat semua sekeliling kita. Kita bisa melihat semua ciptaan Tuhan, ya. Bahkan, kalaupun malam hari gelap, Tuhan Allah sudah sediakan benda-benda penerang. Ya kan? Di malam hari ada bulan, ada bintang. Siapa yang ciptaan itu semua? Siapa yang ciptaan itu semua? Saya tidak bisa. Siapa yang ciptaan itu semua? Bintang, hanya Tuhan saja. Bintang siapa cipta bintang, saya tidak bisa. Siapa yang cipta bintang, hanya Tuhan saja. Tuhan Allah sudah sediakan benda-benda penerang. Kalau malam hari jadi nggak gelap, ya. Nah, siapa yang di rumah ada? Taman. Nah, coba kalian lihat. Di taman ada apa? Pasti banyak pohon-pohon. Penuh dengan bunga-bunga. Siapa yang ingin nanam? Mama yang ingin nanam, ya. Siapa yang ciptaan itu semua? Siapa cipta pohon, saya tidak bisa. Siapa cipta pohon, hanya Tuhan saja. Siapa cipta bunga, hanya Tuhan saja. Nah, dengan pohon-pohon dan bunga-bunga, dunia ini semakin indah, ya. Nah, siapa juga yang di rumah punya kolam ikan? Wah, adik-adik pasti rajin kasih makan ikannya, ya. Terus, kalau pagi-pagi kita suka dengar suara burung-burung berkicau. Wah, merdu sekali, ya. Siapa yang ciptaan mereka semua? Siapa cipta burung, saya tidak bisa. Siapa cipta burung, hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik. Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Kita adalah ciptaan Allah yang sangat spesial. Karena kita diciptakan setelah semuanya sudah Tuhan Allah sediakan. Dan Tuhan Allah menciptakan kita berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dan Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Mengasihi semua ciptaannya. Tidak ada tahu, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, loh. Ikan-ikan di lautan, di sungai, Tuhan juga pelihara. Apalagi kita, manusia. Tuhan sangat mengasihi kita. Yuk kita mau nyanyi lagu, Burung Pikir Yang Kecil. Bisa ya suarinya. Ini mengingatkan bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi kita semua. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, adik-adik juga merasa bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi adik-adik semua. Tentu ya. Burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Iya kan? Ikan-ikan di air, Tuhan juga pelihara. Bunga-bunga di padang, Tuhan juga pelihara. Apalagi adik-adik, melalui papi, mami, om, tante, opa, oma, semua guru-guru. Semua mengasihi adik-adik. Iya kan? Jadi Tuhan Allah sangat mengasihi kita semua. Karena Tuhan Allah menciptakan manusia setelah semuanya dijadikan, yang diciptakan oleh Allah. Ya, semua sudah disediakan oleh Allah. Ya, karena Allah tahu apa yang kita perlukan. Ya, jadi begitu spesialnya manusia buat Allah. Ya, kita harus bersyukur. Kita mau menyanyikan lagu I Am Special. Ya, karena kita semua spesial buat Tuhan. Ya, ya, ya. I Am Special, I Am Special. Look at me, look at me. Very special person, very special person. That is me, that is me. You are, you are special, you are special. Look at you, look at you. A very special person, a very special person. That is you, that is you. Nah, jadi adik-adik, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan ya. Karena kita diciptakan begitu spesial, begitu istimewa. Nah, adik-adik, Tuhan Allah begitu baik. Dan diciptakan manusia begitu spesial. Sangat istimewa. Ya, nanti adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kenapa manusia diciptakan begitu istimewa. Nah, pasti Tuhan memiliki cara yang spesial juga. Ya, diciptakan lain dengan makhluk yang lainnya. Nah, Tuhan Allah juga pasti punya rencana, punya maksud. Kenapa manusia diciptakan secara istimewa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan menyanyikan lagu Read Your Bible. Ya, semua dengan sikap menyanyikan lagu ini dengan penuh teman-teman ya. Read Your Bible, pray every day, pray every day, pray every day, pray every day. Read Your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, duduk yang manis, pasang pelingang. Kalian siapkan hati supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, ipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, kami masih boleh beribadah melalui ibadah online. Tuhan, sebentar lagi, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, agar kami bisa mengerti cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu enggak hari ini kita mau cerita apa? Cerita tentang penciptaan. Penciptaan Adam. Adik-adik, tahu enggak penciptaan Adam atau manusia itu hari keberapa? Hari ke-6. Loh, kok hari ke-6? Kenapa? Kenapa enggak hari pertama, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ya? Ada yang tahu enggak adik-adik? Karena manusia atau Adam itu spesial loh di mata Tuhan. Kenapa spesial? Tuhan menciptakan Adam itu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, Tuhan juga tahu nih apa kebutuhannya si Adam. Nah, makanya Tuhan mau menciptakan dulu nih semua kebutuhan Adam dulu, baru nanti Adam yang terakhir diciptakan oleh Tuhan. Yuk, kita mulai ya. Adik-adik, kita mulai ya. Mulai dari penciptaan pertama. Eh, penciptaan pertama apa? Tuhan menciptakan terang dan gelap. Penciptaan kedua, Tuhan menciptakan apa? Menciptakan cakrawala. Hari ke-3, Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari ke-4. Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ada apa? Ada matahari untuk siang hari, dan ada bulan bintang untuk malam hari. Hari ke-5, Tuhan menciptakan di udara ada apa? Ada burung-burung, dan di laut ada ikan-ikan. Nah, dan hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang besar. Contohnya apa? Ada jarapah, ada gajah, ada harimau, ada singa, dan banyak lagi. Nah, dan ada yang spesial di ciptaannya nih. Apa? Yuk, yang terakhir. Tuhan menciptakan Adam. Dan, nah, itu semuanya ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan Adam spesial nih, adik-adik. Kenapa ya spesial? Karena Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tahu nggak, tadi penciptaan pertama, sampai penciptaan binatang-binatang besar, semuanya Tuhan hanya berfirman. Jadilah, maka ciptaan itu jadi. Nah, ada spesial nih. Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan mengambil debu tanah liat, kemudian membentuknya, mengembuskan nafas. Nah, maka jadilah manusia. Adik-adik, semua ciptaan sudah lengkap. Tuhan menciptakan dengan sangat baik, sangat sempurna. Sekarang Adam sudah bisa hidup dengan baik, sudah ada makanan, sudah ada air, dan semuanya. Nah, tidak sampai di situ doang nih. Tuhan juga memberikan tugas kepada Adam, yaitu tugas memberi semua nama ciptaannya, dan memelihara ciptaan-ciptaan itu. Adik-adik, kita juga spesial. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ada udara, ada makanan, ada mama papa yang menjaga. Nah, selain itu, Tuhan juga memberikan tugas, sama seperti Adam tadi. Kita juga harus merawat tanaman, kita tidak boleh menyakiti binatang, kita tidak boleh membawa sampah sembarangan. Semuanya harus dijaga. Adik-adik, tadi Adam ada temannya enggak? Enggak ya, masih sendiri. Dia temannya masih sama binatang. Nah, nanti kira-kira ada temannya enggak ya dicintai lagi? Kita dengar ya minggu depannya. Oke, sekarang kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari kejadian 1, ayat 27a. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Kejadian 1, ayat 27a. A. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Halo adik-adik. Senang sekali dapat bertemu lagi bersama adik-adik. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas yang mengingatkan kita kepada firman Tuhan tadi. Bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Karena manusia dikaruniai akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Nah, kita hari ini akan membuat aktivitas seperti ini. Yuk kita mulai. Pertama, kita siapin dulu nih alat bahan yang akan kita gunakan nanti. Ada pensil, ada spidol, dalem, ada guiting, nasi warna, kertas HPS, dan kertas warna. Jadi, pertama kita gambar dulu nih, skepsa. Orangnya seperti yang ada di gambar. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati kita ambil kertas warnanya kita potong jadi rambut adik-adik juga bisa nih pakai warna-warna lain yang ada di rumah adik-adik selamat menikmati 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 ibadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasih amin selamat menikmati Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati